Yaudah akhirnya di raba-rawa gitu kak, nggak ngepegang gitu di, ya pokoknya pegang susunya segala macem Terus itu keluar ringnya dimana dia? Di dalem Serem ya? Pak guru nih hati-hati pak guru Tapi itu nggak pernah pakai kondom gak kamu ini? Enggak Sama sekali? Enggak Enggak takut hamil? Apa ya, takut sih takut kak cuman karena aku dicolek-colek memeknya gitu loh Pinter tau, nah dari situ aku bener pas lagi dimasukin sama titiknya dia, tau gak? Ya aku, beneran muncret kan, oh ini rasanya muncret enak tuh, oh aku baru tau Kira-kira kalau sama yang sebelum-sebelumnya kan cuman rasanya tuh geli-geli doang kak Kalau ini bener rasanya dari ubun-ubun enak banget, nggak berasa di puncak sama sama panggil Itu baru pertama kali aku yang namanya party sec, itu kan party sec ya kalau di satu kamar Kita sama-sama telanjang tapi nggak ganti-ganti pasangan Mau merasakan sensasi bercinta lebih tahan lama? King Horse, tisu eksklusif dengan kandungan antiseptik dan oleifera yang bisa memberikan rasa kebas yang sedang Jadi bercinta terasa lebih tahan lama Masa mau Joni kalian pakai barang yang biasa aja dan nggak berkualitas? Pakai King Horse karena lebih eksklusif Link pembelian ada di deskripsi dan jangan lupa follow kinghorse.id Halo guys welcome to Kreatalks Buat kalian yang nanya-nanya nih pasti banyak banget yang nanya Hostnya siapa sih namanya? Nama gue Maria guys Jadi selamat datang di Kreatalks dan gue Maria dan sekarang kita kedatangan tamu lagi Tamunya ini dia ngirim cerita juga Ceritanya itu dari zaman SM Kalis Nah ini dia Kak Juli Iya halo Halo Kak Juli Iya halo juga Kak Juli asli mana Kak Juli? Aku Jawa Oh asli Jawa baru pindah ke Jakarta Atau ini udah lama nih merantaunya Ya udah lama Iya guys jadi Kak Juli ini ngirim cerita Dimana dia itu pernah yang namanya punya seks waktu jaman sekolahnya dulu Boleh banget nih Kak Juli diceritain Gimana awalnya itu? Awalnya banget nih Ya awalnya kan aku kelas sekolah Nah dari kelas 1 itu sebenarnya guru olahraga itu kan kayak mulai kayak megang-megang gitu Atau merabah-merabah pas kelas olahraga Gini gitu Nah pas itu aku pikir Enggak akunya diem aja karena mikirnya kan positif Gak mungkin mikirnya aneh-aneh gitu Eh pas kelas 2 SMA Taunya kok makin kesini makin kayak Gimana ya kayak semakin Aneh gitu loh megang-megang kesini Gitu Kak Tapi tuh megangnya pas lagi ngapain? Pas lagi ini ya? Lagi pelajaran olahraga poli gitu Oh biasanya kan modus-modusnya tuh biasanya roll depan roll belakang Terus kayak aku pegangin gitu Nah itu posisinya itu pernah kayak gitu Enggak pas lagi poli gitu Nah terus dia bilang gini gitu kan Nah pas lagi gitu dia megang-megang gini loh Pas gini kan kayak ngarahin Ngarahin gitu Ngarahin tuh dipegang-pegang gitu kan Nah udah pas kayak gitu ya kita mikirnya positif terus gitu ya Sampai kesini-sini gitu Eh pas tau pas lagi Ya selalu kayak gitu Kak Kadang gini gitu pas itu kan Hei gitu Kadangnya suka gitu hei gini gini gitu kan Aku tuh mikir Eh tau-tau dia ngajak aku ke gudang Nah pas ke gudang Jadi ngajaknya itu pas udah di kelas 2 Kelas 2 Itu tujuannya apa awalnya? Maksudnya ngajak sampai ke gudang itu Iya pas Pas aku lewat gitu kan Nah udah selesai pelajaran kan lewat Nah terus dia narik Tarik tangan aku ya kan Ayo terus aku memang suka Karena emang gurunya kan ganteng Gurunya kan ganteng Jadi kan pasti suka kan Kak Nah ditarik Kak Eh kok ditarik yaudah namanya suka Ya kan akhirnya Jadi ke gudang Ya udah akhirnya di Rabar-rawa gitu Kak Ngepegang gitu di Ya pokoknya Pegang susunya segala macem gitu Berarti yang pertama dipegang tuh apanya? Susu Oh susunya dulu Terus disitu Kakak diem aja Atau yang kayak teriap gitu? Iya kayak Risi sih Tapi kok lama-lama enak gitu Hmm Berarti langsung dipegang susunya Dicium dulu gak? Dicium-cium aja dulu gak? Cipika-cipiki dulu gak? Cuman cium-cium kesini Hmm Terus Susunya dicium Setelah berapa gitu Pas itu eh Aku selananya suruh dibuka Dia nyuruh buka atau kamu buka sendiri? Eh Nyuruh Hmm Terus akhirnya aku buka kan Namanya Walaupun kayak gitu kan Kita tuh gak munafi Kak Walaupun aku kelas 2 SMA Ya ngerti kadang aku suka Baca novel gitu Kan ada suka novel kayak Hmm Yang novel dewasa gitu kan Hmm Aku memang suka Baca-baca itu Oh jadi emang Udah tahu Udah kenal dunia seks lah ya Hmm Dari novel itu kan Novel kan suka ada yang jorok-jorok kan Oh Kakak carinya yang jorok-jorok ya Khususus Enggak gak ngerti Karena itu kan punya kakak Punya kakak Punya saudara yang cowok gitu kan Namanya Ya ada novel gitu Aku ambil-ambil aja Eh taunya serta dewasa Eh lama-lama Oh begini Jadi tahu gitu Dari situ ya nurut kan Buka celana Hmm Bahwa sebuah celana Eh taunya Kita tuh gak ngerti kak Propa itu gak ngerti itu apa ya Pokoknya Dia langsung Kayak Masukin Jadi abis cium-cium Tapi kakak udah basah belum saat itu? Ngerasa udah basah belum? Oh gak ngerti sih waktu itu Karena emang bener-bener masih perawan Oh si perawan Jadi gak ngerti cuman Aku suka baca-baca novel Cuman gak ngerti Jadi kadang aku suka iseng ya Kadang aku abis novel itu Mana lubangnya ya Aku suka liat sendiri Oh jadi kakak ngeliat ke kakak punya kakak sendiri Punya sendiri pak gini aku sendiri Karena penasaran gitu Karena masih perawan kak Iya bener-bener Di kaca gitu Mana? Aku waktu jaman dulu aku gak ada kaca Jadi aku liat-liatnya begini Oh diarah-arahin sendiri jadi gini? Gak ngerah-ngerahin Bukan kak Gimana? Jadi maksudnya Oh ini namanya kan Kalo di novel itu ada Oh ya mau masukkan barang ke pagina gitu kan Jadi aku penasaran Oh pagina ini apa lubangnya gitu Oh ini gitu Oh di novel itu dia detail ya? Oh detail gitu Nah pastanya gitu Pas aku dimasukin sama guru olahraga itu kan Namanya udah enak Yaudah akhirnya Kebiasaan kak Tapi itu pertama kali banget nih Berdarah gak saat itu? Berdarah Tapi kakak takut gak? Maksudnya takut Maksudnya takut Apa sih? Karena udah pertama kali sama guru itu Terus bakal takut Hamil Iya hamil Apalagi itu pertama kali banget Oh aku gak ngerti sampe ke sana ya Yang penting aku ngerasa Oh ini namanya begini gitu loh ML Tapi dia gak pake kondom? Enggak Kan namanya di daerah kok Iya sih di daerah sih Di daerah Kan di daerah kan pengalamannya kurang Gak kayak di kota Kota tuh ngerti pake kondom gitu kan Karena aku tau kan sekarang kan udah mulai berumur kak Udah lama di Jakarta jadi tau Kau di daerah tuh gak ada pengalaman sampe Pake kondom-kondom gak ada kak Terus itu kuaringnya dimana dia? Di dalem Serem ya Pak guru nih hati-hati pak guru Tapi untuk sekarang gak ada apa-apa Itu berarti abis main itu Terus main lagi gak? Eh Kebiasaan sampe lulus Sampai lulus Terus abis main di gudang itu main dimana lagi? Eh kadang di WC Di WC? Gimana aku? Tapi bukan kalo jaman di kampung itu biasanya masih ada jongkok Jadi kita cuman berdiri di apa sih kak Ada kan ada pintu gitu kan Berdiri gitu loh Gaya apa tuh? Kalo kakak tau sekarang Kayaknya nungging kak Aduh gini Mainnya berdiri Kayaknya nungging gitu Tapi kan kalo WC di sekolah itu biasanya dipisah ya? Cereka sama cowok Iya dipisah Terus gitu mainnya di WC emang gak? Gak, kalo di Jakarta ya kak Kalo di kampung gak? Jadi satu Jadi satu Sampai main kan WC ya Jadi ada dua atau tiga Yaudah campur Derep-derep Mainnya pas kapan? Maksudnya bisa ke WC bareng itu gimana ceritanya? Pas kayak di gudang gitu kan Kita kan udah dikasih tau gitu kan Karena udah ketagihan gitu kan Udah janjian Udah janjian Nanti ke WC ya Kalo ke WC kamu dateng gitu Itu dia mainnya gimana kalo di WC? Kalo di WC itu berdiri kak Berdiri Pertama kan kayak Maksudnya kayak Raba-raba dulu Nah terus Baru Nungging kak Langsung nungging Tapi kakak kalo main sama dia Sukanya diapain? Kalo sama si gurunya? Pokoknya kalo Aku awal-awal Ini awal-awal ML ya Jadi kayak Gak ngerti suka diapain Cuman ya Tauin rasanya kayak geli-geli enak aja sih Hmm Itu kan dia pasti ngeraba-raba Di cium-cium Di gerepe-gerepe Nah itu kakak suka pas bagian apanya? Oh Lebih suka apa ya? Yang aku nikmatin sih pas Lagi ML aja sih kak Aku waktunya Dia ukurannya apa tuh? Besar? Besar Besar Kakak sukanya yang gimana? Kalo Joni nih Intinya yang Jago aja kak Yang jago Walaupun sekelingking juga Yang penting jago kak Enggak komen kalo itu kak Yang penting jago Terus kalo misalnya di WC itu Enggak takut Ini ketauan Ketepat jaga sekolah gitu Kan bunyi-bunyi A Oh oh gitu Enggak kan gak ada suara Cuman Gitu doang Oh gitu Berarti itu mainnya satu posisi doang? Iya satu posisi Karena jaman dulu kan awal-awal gimana kak Namanya abis perawan itu Kita gak ngerti gaya-gaya apa Karena kalo dari Aku bahasa dari novel itu Itu gak ada namanya gaya-gaya apa gitu Yang penting gak kayak jaman-jaman sekarang gitu kan Yang penting masuk Enak masuk Gitu ya Itu semua berapa lama tuh di WC? Itu pokoknya sampe lulus Enggak Di WC Masa di WC? Oh berapa jam? Berapa jam? Berapa jam durasinya? Sampe lulus main di WC guys? Gimana sih? Iya Jadi itu paling satu jam Oh satu jam Lama juga ya pak guru ya Manajarnya Ada tempat lain lagi gak? Paling di tempat di kawasan guru Itu mainnya satu posisi juga? Oh satu posisi Kalo di WC kan mungkin gak Kalo ini terlentang kak Gaya terapung Terapung Itu loh Terapungnya kan terapung gini kan Oh pasrah ya Iya Yang ini terlentang Biasanya kan kalo di WC Susah di bergerak Nah kalo di kasur nih Gimana nih explorenya? Ya udah Yang penting Ngangkang-ngangkang aja kak Oh gitu Satu posisi aja doang gak? Satu posisi doang Itu aku belum pengalaman kak Jadi aku satu posisi doang Kan belum pengalaman Cuma terlentang Karena badan juga masih kaku kak Hmm Gak kayak sekarang Kalo sekarang kan mau gaya apa? Hahaha Semuanya kakal ya? Beda Iya Kalo gak kakam Kalo sekarang Beda kalo dulu kan masih kaku Terus pengalaman belum banyak Ya kayak jaman sekarang Kalo jaman sekarang kan ada bokep Jadi apal Hahaha Berarti selama 2 tahun Berarti gak ada yang tau sama sekali itu? Eh pak Kayaknya sih pasti Kayaknya ada yang tau Cuma mungkin Mereka tuh gak berani ngomong Karena aku dulu galak kak Hmm Senioritas ya? Hmm Bukan senior sih Cuma maksudnya galak gitu loh Oh Gampang marah ya Hmm Dibilang tegas gak gampang marah gitu loh Sensitif Udah 3 tahun nih putus Terus pindah ke Jakarta Hmm Ke Jakarta Nah akhirnya pas Jakarta Aku punya pacar Jakarta kan Nah diajakin ke klub Pas diajakin ke klub itu Minum ya kan Hmm Nah Karena aku mungkin agak kaget Karena dia itu kayak banyak yang kenal Gitu loh kak Di klub itu loh Oh banyak Karena posisi yang kan baru pacar sama dia Hmm Jadi kayak kaget Aku mabok Banyak gak sadar Pas tau-tau Berantem Gak gedean kan Pas berantem itu Namanya Dia mungkin kesel sama sifat aku Mungkin ya namanya gadis dari kampung gitu kali ya Namanya Nora mungkin ya kan Ditinggal aku kak Ditinggal sama pacar kak? Hmm Di klub itu sendirian? Hmm Ya ada temen lagi Yang temen yang ngenalin aku sama dia Itu pacaran sama dia Oh oke Hmm Pas itu Berdua Ya gimana Gue bilang Ditinggal Ya udahlah Pas namanya mabok para gak sadar ya Emang Bill udah dibayarin sama dia semua udah Hmm Nah pas itu namanya gak sadar ya kan Ya pas itu ada cowok Namanya udah mabok para gimana sih? Namanya dari kampung kak? Gimana Nora? Iya iya Blackout lah ya Iya Otaknya tuh udah bener-bener kosong Udah kosong itu Iya Nah pas diajak mabok gitu kan Udah Eh tau-tau dia aja ke hotel kak Ngegudainya gimana dia? Kayak langsung ingat Ini namanya Aku gak tau gak sadar namanya rumah mabok para Oh bener-bener gak sadar ya? Oh gak sadar tau-tau udah telanjang gitu kan Weh gak taunya rese tau kak Udah di Pokoknya Kasar banget lah Cara mainnya kak Maksudnya aku di jambai-jambai gitu kan Suruh kayak ini Suruh kayak itu Gila Namanya ya pas sadar-sadar ternyata itu bukan cowok Gila Oh jadi pas kakak udah blackout itu Masih agak sadar Cuma mikirnya itu pacarnya Tapi pas melek sadar ternyata bukan Bukan Tapi pas main kakak nikmatin? Nikmatin namanya orang mabok Kalau mabok kan sakit kak Maaf ya aku gak tau soalnya Berapa kali main nih waktu di hotel? Satu kali Karena pas itu langsung sadar kak Cuci muka atau apa Oh satu kali Gila lah Taunya gak dibayar Gila parah banget kak Oh jadi kakak berharap dibayar gitu? Setidaknya ya Setidaknya gini loh Kalau pacar kita gak apa-apa Ini bukan Ini bukan pacar kita kak Ya kak gak mikir deh Ya gitu Ya kakak mikir Sekarang gini Itu bukan pacar kita ya kak Mending kalau pacar kita Eh parah banget gitu Seandainya gitu Kalau itu bukan pacar kita Apa kan setidaknya dibayar Kayak menghormati Bener gak? Itu kan bukan Iya Ya mungkin ya Menurut kakak lah ya Terus Tapi abis itu ketemu lagi gak Sama dia? Ya gak mau lagi lah Kalau gitu gak mau lah kak Tapi itu kan belum putus kan? Oh kalau sama yang pacar Mau Karena emang ribut Karena tapi aku gak cerita hal itu Di tidur sama cowok lain Kenapa gak dipacar? Kenapa gak diceritain? Enggak takutnya Kenapa sama aja dilacahin orang? Kenapa kakak gak cerita sama orang? Karena gak tau orangnya yang mana lupa Maksudnya gak ada konten Gak ada apa Hmm Jadi kayak gak sadar lah ya siapa orangnya Nyam mabok Sadar sih sadar ngembayang gitu Tapi kan namanya orang mikirin Baru mabok gimana sih? Kepalanya tuh sakit gitu gak enak Hmm Udah bahasanya gitu Akhirnya ketemu sama pacar aku Tapi gak cerita Cuman kayak Kenapa kamu meninggalkan aku? Di klub gitu kan Ya udah akhirnya berlanjut Terus ternyata Dia banyak ceweknya kak Terus aku mulai putus Oh dia selinggu Banyak ceweknya kak intinya Hmm Ini ya buaya Buaya darat Hmm Itu putus Tapi udah sempet main belum sama dia? Udah Udah sering berkali-kali Oh udah sering main Hmm Diajarinnya sama dia pertama kali apa bukan? Bukan Beda lagi Nah setelah dia itu Karena dia banyak ceweknya Jadi aku minta putus Nah itu kan kakak abis dari guru Terus di Apa di perkosa Eh gak ding Berarti main dulu sama dia Nah mainnya tuh gimana sama dia? Oh sama yang ini? Hmm hmm Sama yang si pacarnya itu mainnya gimana? Hmm Di kosan Gimana mainnya? Kan itu kakak juga masih belum berpengalaman banget kan? Kalo sama guru kan ya masuk-masukin aja Hmm hmm Nah kalo sama dia tuh dia mainnya kayak gimana? Eh biasa aja Kayak selainnya pacaran kayak guru juga Ada foreplaynya gitu gak? Tengke masukin doang Oh dia ngajarin kayak gitu dia Hmm Yang dia ajarin apa tuh? Maksudnya kayak Maksudnya kayak Di cium-cium ininya gitu sama dia Di Di sepong bopin Iya juga gak? Aku masih Dia sih nyuruh Cuman aku gak mau kan Masih masih aneh gitu kan Namanya dari kampung Aneh kan? Iya kan biasanya kan Kalau cowok Kalo misalnya cewek Misalnya udah Sange gitu kan Disuruh yaudah Ya aja gitu kan Aku belum merti dari kampung itu loh Aku bilang kan Aku masih belum Ada pengalaman gitu kak Cuman Nah pas itu Udah Karena dia banyak ceweknya Aku minta putus Akhirnya Udah selang berapa bulan Aku pacaran sama orang Di Sumatera Nah Pas orang Sumatera ini Aku baru Ngerasain enak kak Diajarin Anaknya gimana tuh? Maksudnya kan Kalau yang sebelum-sebelum Maka cuman tahunya kan Gue geli-gelik luar masuk gitu Geli-gelinya? Maka geli-gelinya diapain sih? Maksudnya gini loh Kalau yang sebelum-sebelum Cuman kayak geli Gimana sih rasanya Keluar masuk Keluar masuk geli-geli doang Gimana sih kak? Gatau Masih perawannya Aduh Jadi Gak ada foreplay itu sebelum-sebelumnya? Foreplay itu yang kayak dicimbul Belum Gila-gila dulu Enggak, enggak ada Yang dari kampung Ampe yang punya pacar yang Itu loh Yang ngajakin ke klub itu Sampai baru Diajarin foreplay itu Baru sama si Sumatera Orang Sumatera itu diajarin Baru aku tahu rasanya enak Gitu Rasanya Ampe keluar Enak ya kakak itu gimana? Enggak maksudnya kalau Yang biasa itu kan Cuman keluar masuk geli-geli doang kan? Ya itu setahu aku Gatau yang lainnya Itu pengalaman aku pribadi gitu kan? Nah pas sama dia itu Diajarin Oh gitu Aku bilang Emang ada yang Aku bilang kalau Kan nonton-nonton bokep kan? Kita berdua itu Mungkin kayak dia tuh kayak mancing gitu loh Maksudnya Gue tuh pengen gaya-gaya Gaya kayak gini Mungkin mau mancing kali kan? Hmm Pas aja gitu Udah Nonton dong Nah terus aku bilang Emang ada ya Orang keluar sampe Muncret-muncret gitu Ini bohongan apa? Asli siang Asli lah Lu liat aja Oh iya Emang kamu bisa bikin aku kayak gini? Bisa lah Ternyata-liatnya mancing gitu loh Kayak yang Nah pas kayak gitu Aku pengen kayak gini enang Bisa ya? Ya bisa Yaudah harus diajarin Salahnya Yaudah kamu katanya Ewe nya tuh harus relax Boleh gak sih ngomong Ewe? Gapapa Sampai aja Nikmatin kok video di luar gitu Ya ceritanya kan Diajarin sama dia itu Pertama gitu kan Diraba-raba Diciumin kak Dari pahani Ya ada apa sih Yang namanya betis ya? Ya dari betis ke atas gitu Pintar tau gak mainnya? Dicolek-colek memeknya gitu loh Pintar tau Nah dari situ aku bener Pas lagi dimasukin sama titiknya dia Tau gak? Naiki aku Beneran muncret Akhirnya boongan Kirin aku tuh Oh dimuncret itu pas dimasukin? Jago ya? Aku pikir tuh boongan Yang di video bokep Ya kan? Eh taunya pas beneran Dipraktekin Ya dari situ lah Aku mulai hyperseka Oh oke Itu berapa kali lagi tuh Dalam sehari? Itu sehari Empat kali Tiga kali Paling lama berapa kali? Paling lama sih Empat lah ya Kalau dia kerja juga sih Terus diajarin apa lagi tuh Kak? Iya terus diajarin kan Oh ini rasanya muncret enak tuh Oh aku baru tau Kirin Kalau sama yang sebelumnya kan Cuman rasanya tuh geli-geli doang Kak Kalau ini rasanya dari ubun-ubun enak banget Gak berasa di puncak tau gak Kak? Puncak di matan gitu kan? Hahaha Beneran ya Kak? Terus diajarin apa lagi? Diajarin ini gak? Nyepong gitu gak? Oh diajarin sama dia Terus kata adanya Karena suka nonton bokep kan Mungkin dia itu Kalau ngerain aku tuh gak langsung ngomong gitu Aku pengen kayak gini ya enggak Jadi Kalau yang ngomong kayak gitu aku Hmm Kalau dia paling Ini Gini Kamu nonton bokep gitu Oh jadi Aku langsung nalar dong Oh berarti dia tuh Mungkin pengen aku kayak gitu Caranya Nyepong gitu kan Ya udah akhirnya Karena cintanya kayak nurut Ya udah akhirnya kalau ML Ya udah gitu Aku nyepongin dia Ya udah Ganti-ganti ya Tapi dia sempet ya Kayak mikir ya mau udah keluar di bulut gitu Terus aku bilang gak mau Kenapa gak mau? Kenapa gak mau? Kenapa gak mau? Kan pernah waktu Kalau pas di sepong itu Keluar dikit itu rasanya gini Hahaha Oh iya? Iya pernah Kalau lagi cowok kita Lagi rese gitu kan Rasanya tuh gak hilang Kayak permen nano tau gak rasanya? Gatau Ini permen nano Yang rasanya tuh asem Manis Ketir Kayak kecut Oh jadi gara-gara Kecelakaan itu Akhirnya gak mau tuh Masukin mulut Gak mau lah Soalnya iya Pas dia mau keluar gitu Kan ada cowok yang Kalau di sepong itu Kan ada yang mau keluar ya Cowok aku kadang sepong gitu Kan ada yang berasa kan Dedet Karena aku belum pengalaman Aku kira itu bukan keluar Kirain urat doang gitu Gara-kira Eh taunya mau keluar Pasti dikit doang Kebelakang keluar ya Kenapa gak ngomong gitu Dari situ aku mah mau Bukar di mulut Paling lu ada di susu gitu doang Terus di par Tapi itu gak pernah pakai kondom gak kamu ya? Enggak Sama sekali? Enggak Enggak takut hamil? Apa ya Takut sih takut Kak Cuman karena aku Gimana ya Namanya cinta itu buta Kak Oh Sama buta itu ya? Iya Karena enak Mikirnya enak gitu Terus aku mau nanya dong Kak Itu kan ada yang bilang nih Ada yang bilang loh Ada yang bilang loh Itu kalau misalnya keluar itu Itu pipis Emang bedanya pipis sama Mun Mun Cerat itu apa? Kalau pipis gini loh Kalau pipis itu Kak Kalau pipis itu kita harus dikencingin dulu Baru keluar kan Pengen kencing gitu Kalau gitu gak Itu tuh kayak gak ada rasa Tiba-tiba ada rasa enak banget Kayak bener-bener Enak banget ML itu enak banget Kak Deung itu enak banget Nah baru kayak langsung plong Dan ubun-ubun itu Terus dia keluar sendiri Kayak cur gitu Beneran Kayak menstruasi rasanya? Engga Rasanya enak Kalau misalnya kayak keluar aja gitu kan Kalau men kan sakit yang gak enak Kalau itu enak Kalau itu enak Kalau itu enak beneran Enak banget Tapi dia bentuknya gimana? Kayak air kencing gitu Tapi gak bau Engga Gak bau Jadi muncet Pas kita lagi tidur aja terlentang bisa Cur gitu beneran Bisa 3 meter gak? Emang bener aku juga kirain boongan Emang adanya kan di bokap itu Kirain aku boongan Ternyata beneran cowok Gila ya bisa bikin gue Caranya gak caranya dia gigitin Sampai kakak Ubun-ubunnya gitu gak? Caranya dia kayak Nyerahin aku itu Caranya itu Pelan-pelan gitu kan Ya kan aku yang terlentang Nah terus Dia tuh langsung masukin Masukin Terus pelan-pelan Ya udah dia tau gitu Kayak tau Mungkin kan Mungkin kalau gak salah sih Aku ngerasain sendiri ya Dia tuh kayak Apa sih Ngituin ke lubang Kitoris tuh apa ya Kitoris tuh yang kayak kacang gitu lho kak Dari situ-situ terus dia keluar Di apain itunya? Ya dimasukin gitu lho Masuk-luar masuk-luar Kalau lagi ngewe gimana kak? Bukan Pakai titit kan? Pakai titit Pakai titit Pakai titit Sayangin nih Pakai tititnya mainnya pelan-pelan Jadi cuma 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 Bison titit gak ada apa-apa? Gak ada Cuman ya awal-awalnya aku udah cerita Pakai jari gitu lho Oh jadi Cuma dibikin enak awal Terus dia Cara main Cara tekniknya dia doang Yang bikin kakak Keluarong Jadi selama 4 kali tuh Munter terus Iya 4 kali? Karena kalau cewek emang gak capek kak Jadi tinggal terlentang doang Terus dia yang kerja Yaudah Serot-serot Udah Banjir sih Iya Sampai Aku pernah sih Waktu itu pas pacaran nama yang ini Yang Sumatera itu Ceritanya Dia sama temennya Dan aku sama temennya Itu kita punya pasangan Kita tuh ke hotel Abis pulang mabok Oh Ke hotel gitu Tau gak kak? Itu baru pertama kali Aku yang namanya Partisek Itu kan partisek ya Kalau di satu kamar Kita sama-sama telanjang Tapi gak ganti-ganti pasangan Hmm Jadi sama pasangan masing-masing Main di satu ruangan Iya Tapi bagi aku aneh lah kak Cuman namanya cinta ya Nurut aja Berisik gak? Ya berisik lah Ada yang Oh oh Kadaan suara ya Oh 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 Iya Kadaan suara ya Nah pasal gitu Yaudah Kalau kok Gue bilang Langsung nanya Ke cowok aku kan Kamu udah biasa ya Kayak gini Gue bilang Oh kayaknya biasa banget Kalau aku kan malu-malu Kalau aku malu-malu tuh Dia sama dia ditarik Udah ya Gak usah malu-malu Kayak dia tuh kayak udah biasa gitu lah Oh dia udah sering Mungkin dia sering main satu ruangan gitu kali ya Iya Kayaknya pokoknya aneh Makanya kan aku Minta putus sama dia Gara-gara itu Kayak Kayak sering gue ganti pasangan gitu Terus kayak Aneh lah cara ML-nya gitu loh Yang paling aneh Main sama dia tuh kayak gimana? Ya dia minta ganti-ganti pasangan gitu Cuman aku gak mau Sama temen dia itu Gak mau lah Aneh lah kak Ini juga sih penyakit sih Udah parah banget Pokoknya udah parah Dari situ kayak Oh ini cowok Terus kayak banyak yang kenal Di klub itu banyak yang kenal Ya udah Kayak curiga ini pasti banyak ceweknya Pasti ini buaya gitu kan Dari situ aku minta putus Dan aku pacaran sama orang Sumatra Yaudah itu diajarin Tau rasanya Luar Tau rasanya muncrat Tau rasanya enak banget Dari dia Oh gitu Jadi perjalanan dari awal guru Terus Ini ya apa Di perkaos sama orang gak dikenal Sampai akhirnya bisa merasakan Puncrat sampai ubun-ubun gitu kan Ya seru banget ya guys ya ceritanya Terima kasih buat kalian yang udah nonton Jangan lupa kita punya Instagram juga guys Di creatalks.entertainment Kalian jangan lupa follow juga Jangan lupa komen di bawah Kalian mau cerita apa lagi Dan juga jangan lupa subscribe Dan juga like guys Terima kasih ke Julie Sampai jumpa selamat menikmati